Pemerintah kematian Fajar Maulana remaja 14 tahun pada bulan September 2018 lalu masih menjadi luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Terlebih hingga kini pihak kepolisian sektor Sukasari Kota Bandung belum mampu mengungkap kasus kematian Fajar. Menurut pengakuan pihak keluarga, korban meninggal akibat adanya tindak kekerasan. Solihin ayah dari almarhum Fajar Maulana remaja 14 tahun yang tewas pada bulan September 2018 lalu masih memendam luka mendalam atas kasus kematian anaknya hingga kini belum terungkap. Kasus kematian Fajar berawal ketika Fajar dan dua rekannya keluar dari rumah pada Sabtu malam 8 September 2018. Pada minggu ninihari korban Fajar ditemukan tergeletak di kawasan Dangdir, Setrasari, Kota Bandung. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Fajar dinyatakan meninggal dunia pada minggu malam 9 September 2018 dikarenakan pecah tempurung kepala yang diakibatkan benturan benda tumpul. Pihak orang tua korban pun langsung melaporkan kasus kematian anaknya yang dirasa janggal ke kantor polisi sektor Sukasari, Kota Bandung. Namun hingga kini, setelah 9 bulan lamanya, pihak kepolisian belum mampu mengungkap kasus kematian anaknya tersebut. Di otopsi, ya kata saya, buat apa-apa otopsi? Kan saya nggak tahu otopsi itu untuk apa? Ya dia bilang untuk mengungkap kasus pembunuh anak bapak, biar nanti kalau udah dapet pelakunya, biar cepat terungkap. Ya saya izinin sama Pak Toto, nah beres itu sekitar jam 4, anak saya udah beres, langsung dibawa pulang, langsung ada pemangkaman sekitar jam 10 siang. Udah beres itu saya melaksanakan tahlilan malam itu juga. Pas 2 hari, 3 hari, saya nanyain ke Kapolsek Sukasari, Pak bagaimana kelanjutan anak saya? Belum ada titik terang, Pak. Udah gitu, datang surat yang pertama, ya hasilnya nggak ada, 0. Udah menjelang 40 hari, saya nanyain lagi sama Pak Toto ke sana, ya dia bilangnya juga, nggak ada titik terang, karena saksi-saksinya nggak sinkron, nggak sama ngomongnya. Pihak keluarga pun berharap petugas kepolisian segera mengungkap kasus kematian anaknya, mengingat saksi dan alat bukti berupa rekaman CCTV dan rekam digital yang mengarah kepada pelaku sudah dikantongi pihak kepolisian. Yuwana Kurniawan, Bandung TV